Sejumlah publik figur tanah air turut meramaikan aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Mulai Direktur Reza Rahardian, Musisi Kunto Aji, Komedian Abdur Arsyad, hingga Sutradara Joko Anwar. Beberapa bahkan ikut melakukan orasi di depan gedung DPR RI. Aksi sejumlah publik figur tersebut mendapatkan berbagai respon dari masyarakat. Wera Sena, mahasiswa hukum Universitas Hasanuddin mengatakan, bahwa menyorakan pendapat melalui aksi demonstrasi merupakan hak seluruh warga negara tak terkecuali publik figur. Artis atau siapapun yang menyampaikan pendapat, subjeknya bukan karena dia artis, tapi dia adalah warga negara. Jadi siapapun punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Terlebih, itu adalah hak konstitusional yang sudah dijamin oleh konstitusi di Pasal 28. Lagi-lagi, untuk menyampaikan pendapat, perlu untuk mengusik supaya didengar pendapatnya. Pun juga ketika mengatakan kata-kata yang tidak sopan atau apapun, ada konteks dan konotasi. Kapan dikatakan sebagai pencemaran. Pun juga apapun yang disampaikan ketika sifatnya substansial, itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Karena di undang-undang ITE sendiri, Pasal 47, atau bisa dilihat di undang-undang ITE lainnya langsung, itu fitnah dan nista. Tapi kalau semua disampaikan pada faktanya, itu bukan fitnah. Dan konteks daripada nista adalah ketika menyerang pribadi. Sedangkan yang disampaikan mereka adalah menyerang jabatan terhadap pemangku jabatannya itu. Lagi-lagi, menyampaikan pendapat adalah hak. Sifat daripada hak adalah tidak ada tuntutan untuk wajib ikut. Tapi, sebagai warga negara, melihat keresahan yang lebih dari 50 lebih guru besar hukum mengatakan ini masalah. Masa tidak ada masalah begitu. Maka ya, kita bagian daripada rakyat, siapapun itu kita adalah rakyat yang bayar pajak. Dan semua uang tahu untuk mereka, tapi mereka kerjanya tidak beres. Ya, waktunya digonggong untuk segera perbaiki. Sementara Abi, mahasiswa hukum Universitas Sasanudin juga menilai hal tersebut memang seharusnya dilakukan. Mengingat publik figur memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, apalagi di tengah perkembangan zaman, media sosial mengambil peran yang besar dalam mempengaruhi keberpihakan masyarakat. Jadi kan, mereka yang kemarin orang-orang publik figur ini kan punya suara juga ya, suara yang besar juga di masyarakat. Mereka dapat didengar, mereka dilihat. Dan saya rasa melihat bahwa publik figur ini ketika ingin ikut menyuarakan aspirasinya, saya rasa tidak masalah ya, karena itu juga merupakan bagian dari hak konstitusionalnya mereka, bahwa mereka juga bisa lantang bersuara apa yang mereka inginkan. Dan sejauh ini, terkait dengan publik figur yang ingin tampil untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan juga saya rasa tidak menjadi permasalahan bagaimana juga, karena jelas sudah diatur dalam undang-undang bahwa semua orang tidak ada istilah bilang public figur, kecuali publik figur, kecuali toko-toko publik, itu tidak bisa. Semuanya bisa dari sejauh pembacaan saya. Mungkin di sisi lain agak problematik ya melihat hal-hal seperti itu, tapi kalau kita melihat bagaimana kemampuan mereka dalam mempengaruhi seseorang dan kebetulan mungkin isu yang dialami saat ini itu ya kepentingan untuk kepentingan umum, saya rasa sah-sah saja mereka menyuarakan hal-hal seperti itu. Cuma ketika yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka menyuarakan dan pada akhirnya jatuh-jatuhnya adalah ada kepentingan pribadi yang ingin mereka bawa, membuat konten, untuk mendapatkan misalnya, apa sih, apa sih namanya, to reach engagement, nah itu yang mungkin saya rasa menjadi problematik. Saya melihat bahwa di Twitter mungkin ya, ada beberapa yang kemarin mendukung status quo, mendukung orang-orang rezim dan kemudian ya tiba-tiba di saat keadaan seperti ini juga menjadi adi mumpung yang ikut-ikut mengkritik, padahal mereka adalah salah satu barisan dari orang-orang yang mendukung isu ini terjadi seperti itu. Jadi saya rasa orang-orang tersebut ya hitungannya problematik. Namun sejauh ini ketika mungkin ada pesan yang ingin dibawa dan apakah mereka punya pengaruh, saya rasa tidak ada masalah karena ya dinamanya juga bagaimana caranya massa orang-orang banyak ini agar terinfluen saya melihat keadaan sekarang ya sangat berpengaruh. Keduanya sepakat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya melalui media apapun termasuk demonstrasi. Meskipun tak ada keharusan bagi publik figur untuk turut berkontribusi dalam aksi yang menyuarakan kepentingan masyarakat, namun mengingat kemampuannya dalam mempengaruhi masyarakat, sudah seharusnya mereka ikut menyuarakan aspirasinya.